LKP kami diamanahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direkturar Khusus dan Pelatihan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan kerja atau PKK, jenis keterampilan pendidikan dan pelatihan kompetensi RKP pelangkat pelunak atau RPL. Dalam pelaksana pendidikan dan pelatihan, tidak lepas dari dukungan industri dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar, sehingga kompetensi lulusan LKP memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dengan adanya program ini, peserta secara garis besar akan mempelajari berbagai materi yang sudah disediakan oleh pengajar seperti coding, desain, dan algoritma. Di setiap pertemuan, peserta diajarkan tentang bagaimana cara membangun sebuah website, desain website, serta menganalisa kebutuhan website. Dengan materi yang telah disediakan dan diajarkan, harapannya peserta dapat menerapkan apa yang telah dipelajari nantinya dalam dunia kerja dan industri. Setelah lulus dari program ini, peserta mampu bekerja dengan berbagai posisi seperti developer IT, programmer, database engineer, web engineer, sistem analis, di IT konsultan maupun perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan sejenisnya. Demi menunjang terlaksananya pembelajaran yang nyaman dalam kelas, kami juga telah menyediakan sarana dan pasarana sesuai dengan standar industri. Dengan itu, kami berharap peserta terfasilitasi dan menyesuaikan nantinya ketika sudah bekerja di industri. Melalui kerjasama kursus dan pelatihan dengan Dudi, diharapkan terjadi kesepakatan yang masif antara satu orang pendidikan, fokasi dengan Dudi melalui program Link & Match, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan keterserapan lulusan. Dengan program ini, kami berharap hasil dari pembelajaran tidak lagi tentang, aku sudah belajar apa, tetapi aku sudah bisa apa. Perkenalkan, nama saya Sebtan Rifano. Saya berterima kasih karena telah terpilih sebagai peserta didik dalam program pendidikan kecakapan kerja, khususnya dalam pelatihan kompetensi rekayasa perangkat lunak. Di sini kami diajarkan berbagai materi, salah satunya coding untuk membangun sebuah website. Di setiap pertemuannya, pengajar mengajar dengan materi yang variatif serta pembelajaran yang inovatif, sehingga kami lebih mudah dalam memahami dan mengikuti pembelajarannya. Kami diajarkan berbagai macam cara coding apa saja komponen website dan bagaimana cara mendesain sebuah website. Dan di akhir program ini, kami dituntut untuk bisa merancang dan membangun sebuah website secara mandiri. Dengan adanya program ini, saya sangat terbantu dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terutama dalam bidang rekayasa perangkat lunak, sehingga nantinya saya dapat menerapkannya di dunia kerja maupun dunia industri. Selain itu, di akhir program ini, saya mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa saya siap untuk bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.